Jadi insya Allah terus bertobat, terus memohon ampun, kita yakin pada Allah. Ketika kita merasa tobat kita belum diterima dan kita selalu beristighfar, ini adalah tanda ibadah kita diterima. Ini adalah tanda tobat kita diterima. Tapi yang jadi masalah kalau kita merasa saya udah diterima tobat saya, ini tanda belum diterima tobatnya. Kenapa? Suf, lihat ciri-ciri hadirin. Ciri-ciri amalan yang diterima adalah amalan yang kita telah lupakan kalau kita telah berbuat. Wa amalun salih ya refa'uh, arti amalun salih ya refa'uh, amal salih diangkat sama Allah. Ada riwayat ahli tafsir mengatakan diangkat bahkan dari memori wa amalan orang tersebut. Sehingga dia lupa telah melakukan kebaikan. Contoh Abdullah bin Hussein bin Tahir, ibadah begitu banyak dibilang ya Rabbi, mama anak amal. Perasaan tidak ada amalan, perasaan cuman maksiat. Perasaan saya lakukan cuman kelalaian. Kenapa? Dibikin lupa dari amal baiknya. Maka ciri-ciri ibadah seseorang diterima dibikin lupa dari amalan tersebut. Tapi sebaliknya, ciri-ciri dosa sudah diampuni atau belum. Haji kalau orang tersebut masih selalu mengingat dosa, tanda dosanya sudah diampuni. Tapi kalau dia lupa akan dosa, tanda dosanya belum diampuni sama Allah. Jangan dibalik ke hadir ini ya. Amalan soleh diingat-ingat, maasjad dilupain. Jangan seperti itu. Jadi insya Allah terus bertawabat, terus memohon ampun, kita yakin pada Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Minta terus pada Allah. Kita bakal dapatkan Allah maha pengasih juga maha penyayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.